Hai semua, Anda mungkin pernah mendengar ungkapan Air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu mah sudah biasa, yang kita akan dengar sebaliknya. Air tuba dibalas air susu, kejahatan dibalas dengan kebaikan. 2 Samuel pasal 1 ayat 17-18 Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Daud sudah bertahun-tahun dalam keadaan menderita. Karena ulah siapa? Karena ulah Saul. Yang berusaha keras membunuhnya, yang memfitnah dia, yang merusak nama baiknya, yang menghancurkan keluarganya, rumah tangganya, karirnya, nama baiknya dan segala macam. Lalu Daud mendengar berita tentang akhir kehidupan Raja Saul yang menyedihkan. Ketika mendengar berita itu, Daud bersedih bahkan dia menangis, meratap, berpuasa. Sedih sekali. Kenapa? Karena Yonatan sahabatnya yang mendukung dia, yang menjaga dia mati dalam peperangan itu. Tapi anehnya, Daud juga meratap karena Saul. Bukankah Saul ini yang menyebabkan segala peneritaan dalam kehidupan Daud? Tapi kita lihat hebatnya di sini. Kejahatan Saul dibalas dengan kebaikannya Daud. Daud nggak pernah benci Saul. Daud nggak pernah membalas Saul. Daud nggak pernah menginginkan kematiannya Saul. Bahkan ketika Saul mati, Daud bersedih, meratap, dan dia memerintahkan lagu yang digubahnya. Untuk mengenang Saul dan juga Yonatan sahabatnya. Diajarkan kepada suku Yehuda. Menarik loh. Saul dan Yonatan itu kan suku Benyamin. Suku Yehuda ini sukunya Daud. Kenapa Daud mengajarkan kepada orang-orang Yehuda, suku yang dipimpinnya. Untuk menghormati Saul dari suku Benyamin. Ini membuktikan bahwa hatinya Daud tidak pernah tercemar dengan kebencian. Dia mengajar orang-orang yang ada di bawah otoritasnya untuk menghormati Raja Saul. Meskipun Saul melakukan banyak hal yang buruk kepada mereka. Sudah sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita. Kasihilah orang-orang yang memusuhi kamu. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang menyakiti hatimu. Oleh karena itu, setelah mendengar renungan ini. Ayo kita putuskan untuk hidup dalam jalan Tuhan. Jalan ketaatan sebagai bentuk penyembahan kita. Kalau Anda bertemu dengan mungkin pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, teman-temanmu yang menyakiti hatimu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Dan orang akan melihat bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang mahasiswa. Tuhan Yesus. Selamat menikmati. Terima kasih.